Intro Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, kita bertemu kembali lagi pada perkuliahan Majjemen Bank Syariah Baik, teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan pemasan Bank Syariah kemudian kita membahas terkait dengan Majjemen Dana Bank Syariah maka sekarang kita akan membahas terkait dengan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan Bank Syariah ini, sebelum kita membahas terkait dengan Majjemen Pembiayaan Bank Syariah maka kita harus tahu apa sih pembiayaan Bank Syariah itu dan apa saja produknya ini penting, sebelum kita akan melangkah bagaimana manajemen pembiayaan itu berjalan di Bank Syariah Yang pertama ketika kita akan berbicara tentang manajemen pembiayaan Bicara tentang terkait dengan pembiayaan Maka ada dua akad utama dalam bank syariah Yang pertama adalah akad tabaruk Dan yang kedua adalah akad tijar Ini dua akad utama dalam perbankan syariah Dalam akad tabaruk maka sifatnya adalah non-profit transaction Atau transaksi yang tidak memberikan profit apapun bagi biaya bank Bentuknya apa? Bentuknya, tujuannya yang pasti adalah untuk tolong menolong Dan bentuknya adalah berarti itu adalah bentuk-bentuk transaksi Yang dia tidak memberikan profit apapun bagi pihak bank syariah Dan yang ketiga, dia tidak boleh, bank syariah tidak boleh meminta imbalan apapun Bagi pihak nasabah Akad yang kedua adalah akad tijar Karakternya apa? Berbeda untuk akad yang tabaruk Kalau tabaruk adalah non-profit transaction Maka untuk yang tijar, maka berarti adalah profit transaction Transaksi yang akan menimbulkan profit Dan sifatnya adalah bisnis komersil Apakah boleh? Boleh Karena bank syariah itu bukan lembaga sosial Bank syariah itu adalah lembaga bisnis Selanjutnya, karena transaksinya adalah bisnis Maka berarti bank boleh meminta imbalan Kemudian, bentuknya apa sih untuk yang tijar Maka ada dua kelompok utama dalam transaksi tijar Yang pertama adalah NCC, yang kedua adalah NUC NCC adalah Natural Certainty Contract Berarti kontrak yang memberikan hasil pasti bagi pihak bank Yang kedua adalah Natural Uncertainty Contract Kontrak yang memberikan hasil yang tidak pasti bagi pihak bank syariah Kita akan bahas lebih lanjut Untuk yang tabaruk, bentuknya apa sih produknya? Bentuknya yang pertama adalah Sifatnya meminjamkan uang Kort, Rohan, Hiwalah Yang kedua adalah Jasa Yang bisa menggunakan akad wadiah, wakalah maupun kafalah Dan yang ketiga adalah dalam pemberian sesuatu Dalam bentuk hibah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk sedekah Maka semuanya itu adalah bentuk transaksi tabaruk Dan tidak ada profit di dalamnya Kemudian untuk yang tijara Apa? Tari dibagi jadi dua NCC dan NUC Untuk yang NCC Maka bentuknya adalah kontrak yang memberikan hasil pasti Apa saja sih? Akad yang memberikan hasil pasti Yang penting adalah Morobah, Salam, Istisna, dan Ijarah Berarti yang sifatnya adalah jual-beli Dan yang ijarah yang sifatnya sewa-menyewa Yang kedua adalah NUC Natural uncertainty contract Kontrak yang tidak memberikan hasil pasti Akad apa saja? Berarti adalah akad musyarakah dan akad mudor Selanjutnya Bagaimana sih sebetulnya peranan bank syariah Antara pihak bank dengan pihak nasabah Seperti ini gambaran Apa namanya Hubungan antara pihak bank dengan pihak nasabah Jadi nasabah Kemudian disini adalah bank syariah Dan yang disini adalah nasabah pembiayaan Ada tiga pihak Nasabah funding atau pendanaan Kemudian bank syariah Dan nasabah financing atau nasabah pembiayaan Akadnya apa saja tadi? Untuk yang berhubungan dana Maka berarti bisa dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito Sama dengan produk yang ada di konfesional Akan tadi memiliki akad yang berbeda di bank syariah Kemudian untuk yang penyaluran dana Atau financing Maka akadnya Kalau yang di konfesional hanya ada satu Yaitu adalah akad kredit Akan tapi untuk di bank syariah Maka dibagi sesuai dengan kebutuhannya nasabah Dan bisa digunakan dengan memberikan beberapa akad ini Merubah asal misi senak itu untuk jual beli Musyarakah mudorobah itu untuk yang bagi hasil Dan yang terakhir adalah ijarah Apa yang akan didapatkan sama pihak bank? Dari nasabah pembiayaan Maka bank syariah akan mendapatkan yang namanya bagi hasil Marjin dan pendapatan sewa atau ujroh Kemudian apa yang akan didapatkan sama nasabah pendanaan? Nasabah pendanaan akan mendapatkan yang namanya bagi hasil Yang akan dia dapatkan setiap bulannya Dan bisa kita cek dari masing-masing tabungan Rekening tabungan kita, rekening deposito kita Maupun rekening giro kita Semuanya bisa dilihat Pembagian hasil yang diberikan oleh pihak bank syariah Selanjutnya, apa sih perannya pembiayaan itu? Yang pertama adalah sebagai penyumbang profit terbesar bagi pihak bank syariah Karena core businessnya yang paling utama itu adalah pembiayaan Maka konsekuensinya adalah pembiayaan pula Yang akan memberikan hasil yang paling besar bagi pihak bank syariah Selanjutnya, besar kecilnya pendapatan dari pembiayaan Akan menentukan pula besar kecilnya bagi hasil yang diberikan kepada pihak nasabah pendanaan Maka pembiayaan ini menjadi penting Karena itu akan menjadi pemasok utama Dari bagi hasil yang akan diberikan oleh bank syariah kepada para nasabahnya Selanjutnya, mechon pembiayaan juga akan ikut memantau tingkat kesehatan pembiayaan Atau biasa kita lihat dalam laporan keuangannya perbankan Disebut sebagai NPF atau Non-Performing Financing Itu untuk melihat, untuk mengukur seberapa sehatkah Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah Kemudian yang terakhir adalah Akan berpengaruh kurang pada FDR atau Fix atau Financing to Deposit Ratio Atau rasio seberapa besar bank syariah Mampu menyalurkan dananya deposito itu kepada pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada para nasabahnya Maka inilah peranan dari pembiayaan bank syariah Selanjutnya, sebagaimana saya sampaikan di awal Kita harus tahu dulu apa sih produknya bank syariah itu Yang pertama yang namanya jual-beli itu Paling tidak ada empat model pembiayaan yang ada dalam rumpun jual-beli Yang pertama adalah nakdan atau tunai Yang kedua adalah muajjal, angsur Yang ketiga salam Dan yang keempat adalah istisna Apa bedanya? Kita bisa lihat dari ilustrasi gambar berikut Yang pertama untuk nakdan Nakdan berarti adalah ada uang, ada barang Berarti jual-beli, tunai Yang kedua adalah muajjal Berarti jual-beli Yang mana barang diberikan di awal dan pembayaran dilakukan di akhir akan tetap dilakukan secara angsur Maka itu adalah muajjal Yang ketiga Sebaliknya, barang diberikan di akhir, pembayaran diberikan di awal Maka berarti ini adalah jual-beli pesan Dia pesan, barangnya, uangnya diberikan dahulu, barangnya diberikan kemudian Dan uangnya diberikan di awal secara tunai Bisa tunai, bisa angsur Tapi yang paling sering digunakan untuk yang salam berarti dia tunai di awal Dan yang terakhir adalah istisna Barang sama-sama di akhir Dan pembayaran juga di awal Akan tapi di awal dan bisa dilakukan secara angsur Dan ini biasa disebut sebagai jual-beli pesan bangun biasanya Sehingga pesan sesuai, dibayarkan sesuai dengan progres dari barang yang kita pesan Maka itu adalah jual-beli atau baik istisna Selanjutnya, untuk yang aplikasi jual-beli ini Apa sih produknya di Bangsariah? Produknya ada tiga Merobahah, salam, dan istisna Merobahah, dia bisa untuk yang konsumtif, produktif, atau bahkan untuk yang investasi Sedangkan untuk yang salam, itu biasanya sering digunakan untuk pertanian Dan yang terakhir adalah istisna Biasanya digunakan untuk yang sifatnya pengadaan secara bertahap Maka biasanya ini adalah untuk pembangunan properti Selanjutnya, untuk yang bagi hasil Bagi hasil, juga ada beberapa akad yang digunakan dalam Bangsariah Ada Mufawadah, Syirkah Mufawadah, Syirkah Hainan, Syirkah Wujuh, Syirkah Abdan, dan yang terakhir adalah Syirkah Mudorabah Apa bedanya? Bisa dilihat dari tabel ini Untuk XX yang ada rupiahnya ini berarti dia memberikan modal Maka untuk Mufawadah, maka berarti dua pihak atau lebih Yang mana masing-masing pihak memberikan dana, dan dananya sama X dan X sama, 50-50 umpamanya Untuk yang inan, yang inan sama-sama memberikan modal juga Tapi jumlahnya berbeda Yang 1,70, yang 1,30 umpamanya Maka itu Syirkah Mufawadah Yang ketiga, Syirkah Wujuh Syirkah Wujuh ini, satu pihak dia memberikan dana Satu pihak dia tidak memberikan dana Atau dua pihak memberikan dana, satu pihak tidak memberikan dana Maka ketika, apa namanya, Syirkah Hedi berlangsung Maka kita tanyakan, kemudian apa? Apa namanya, modal yang diberikan sama pihak satu tersebut yang tidak memberikan dana Apa kontribusinya? Maka kontribusinya disini adalah, disini saya berikan gambar wajah Maksudnya adalah reputasi Maka satu orang ini, dia tidak memberikan dana Tapi dia memberikan nama reputasi dia Kemudian yang ketiga, adalah Syirkah Abdan Dia tidak ada dana yang dia seringkan Tapi masing-masing memberikan keahliannya Sama-sama tidak punya dana Tapi sama-sama memberikan keahlian Yang satu, ahli dalam keuangan, namanya Satu lagi, ahli dalam arsitek Maka ketika dua orang ini berkolaborasi Maka Syirkahnya adalah Syirkah Abdan Dan yang tanya adalah Syirkah Mudorobah Satu pihak memberikan dana, satu pihak dia mengelola dana Apa produknya di Bank Syariah? Produknya adalah ini Musyarokah dan Mudorobah Kalau Musyarokah, berarti dua-duanya memberikan dananya Kemudian kalau yang Mudorobah Maka berarti salah satu memberikan dana Satu memberikan tenaganya Maka itu adalah Mudorobah Kemudian yang terakhir adalah Sekim Ijarah Sekim Ijarah ini Ada dua akat yang digunakan Yang pertama adalah Ijarah Murni Dan yang kedua itu adalah Ijarah Muntahya Bitamlik Ijarah Murni maka berarti dia adalah sewa biasa Sewa kemudian dia bayar Sebagaimana kita melakukan sewa-sewa seperti biasa Dan yang kedua adalah Kalau Ijarah Muntahya Bitamlik Atau biasa kita sebut sebagai IMPT Maka ada perpindahan kepemilikan disana Disini tertulis transfer of title Kalau disini ada no transfer of title Tidak ada perpindahan kepemilikan Maka untuk Ijarah Muntahya Bitamlik Ada transfer of title Ada perpindahan kepemilikan Ketika masa sewa itu sudah berakhir Kemudian bagaimana Aplikasi yang ada di perbankan Kita lihat satu persatu Apa namanya terkait dengan Metode Aplikasi dari akat-akat tersebut di perbankan syariah Secara umum maka berarti Penyawaran dana atau pembiayaan di bank syariah itu ada tiga Jual beli Bagi hasil Dan sewa Jual beli ada merobah salam istisna Bagi hasil ada mudorobah musyarokah Dan sewa ada ijarah dan ijarah Muntahya Bitamlik Kita bahas pertama untuk yang sifatnya adalah Bagi hasil Bagi hasil bisa untuk investasi Bisa untuk modal kerja Bisa mudorobah Bisa musyarokah Dasarnya adalah tujuan pembiayaan Bagaimana polanya Ini untuk yang mudorobah Mudorobah berarti satu punya modal Satu punya keahlian Dia akan berbagi hasil Ini adalah konsep yang ada di perbankan Untuk yang mudorobah Kemudian Mudorobah mukaiyadah Mudorobah mukaiyadah berarti yang tadi Untuk yang spesial proyek Berarti Pihak pemberi dana Atau nasabah Dia menentukan Dana itu akan digunakan untuk apa Namanya saya punya uang 1 miliar Saya tanamkan di bank syariah Maka saya katakan Pak uang ini hanya boleh diberikan Untuk pembiayaan yang sifatnya Pembiayaan manufaktur Maka itu sudah mudorobah mukaiyadah Berbeda untuk yang mudorobah biasa tadi Kemudian ini untuk yang musyarokah Bedanya apa sama yang mudorobah tadi Sama-sama memberikan sharing modal Karena memberikan sharing modal Maka bagi untung Bagi rugi Semuanya juga memberikan Kontribusinya Dan kerugian Ditanggung berdasarkan dengan Porsi modalnya Berapapun itu porsi modalnya Selanjutnya Kita berbicara untuk yang Merobah Yang merobah bisa untuk apa saja Bisa untuk investasi Bisa untuk modal kerja Bisa untuk konsumsi Akadnya Bisa merobah Bisa salam Bisa istisna Lagi-lagi tujuan Dasar utamanya adalah Tujuan pembiayaan Mau untuk apa Uang itu Untuk apa pembiayaan itu Ini adalah skim untuk yang Merobah Ada dua Yang pertama Merobah yang pertama Berarti Pihak bank langsung Melakukan komunikasi dengan supplier Dan supplier mengantarkan langsung Barang itu ke bank Karena sejatinya Dalam merobah Yang menjual itu adalah Bank Bank membeli dulu dari supplier Kemudian menjual lagi Kepada pihak nasabah Atau yang kedua Pihak supplier Dia mengantarkan barangnya Kepada pihak nasabah Dan biasanya ini Menggunakan akad wakalah Dan hati-hati Ketika akad wakalah digunakan Maka wakalah harus terlebih dahulu Dilakukan Sebelum merobah itu Dilakukan Ini Jika menggunakan dia Wakalah Yang saya katakan Dia Pihak bank Mewakilkan kepada nasabah Untuk membeli barangnya Kepada pihak Supplier Atas nama pihak bank Berarti ada tiga Bentuk Merobah Yang bisa Digunakan Di bank syariah Kemudian Untuk yang istisna Istisna adalah Seperti ini Istisna berarti Adalah pesan Bangun Dan akan dibayarkan Kepada pihak supplier Ketika Sesuai dengan Progres Dari barang yang Dipesankan oleh pihak Nasabah Ada tiga pihak Yang saling berkaitan Nasabah Kemudian supplier Dan yang ketiga Itu adalah pihak Banknya Kemudian salam Salam ini biasanya Digunakan untuk Praktek Pertanian Maka Konsepnya disini Kalau yang Merobah Begitu pula Yang istisna Pihak bank sebagai penjual Nasabah sebagai pembeli Maka sebaliknya Di salam Salam Maka pihak bank Dia berlaku Sebagai Pembeli Kemudian pihak nasabah Sebagai penjual Konsepnya adalah Seperti ini Bisa dilihat dalam Slide yang Ditampilkan Selanjutnya Yang terakhir Adalah Produk Sewa Sewa Berarti adalah Ijarah dan Ijarah Muntah Bita Bisa digunakan Untuk apa? Bisa digunakan Untuk yang Sifatnya investasi Modal kerja Dan konsumsi Dan sekali lagi Dasarnya adalah Tujuan Pembiayaan Seperti apa? Inilah Konsep Ijarah Sebagaimana Kita melakukan Sewa-menyewa Secara Umum Kemudian Ijarah dalam Perbankan adalah Seperti ini Pihak bank Menyewa dulu Dari pihak Supplier penyewa Kemudian Menyewakan lagi Kepada pihak Nasabah Kalau Ijarah Muntah Bita Bita Bik Adalah Seperti ini Bedanya apa dengan Ijarah biasa? Ijarah biasa tidak ada Perpindahan kepemilikan Sedangkan Ijarah Muntah Bita Bik Dia ada Perpindahan kepemilikan Objek Pembiayaan IMPT Sehingga Barang ketika di akhir Pembiayaan Akan milik Nasabah Setelah Pelepasan Dan disana ada yang namanya Wa'at Akat Ijarah dan Wa'at Selanjutnya Sebagai tambahan Ada akat yang saat ini Sangat sering digunakan oleh Pihak bank saya Itu adalah akat MMQ Atau Musyarokah Mutana Akisah Ini adalah Sebagai Solusi Ketika Nasabah sebelumnya Sudah melakukan Transaksi Kepada Pihak supplier Atau biasa digunakan Untuk property Ketika nasabah sudah membayar DP kepada pemilik property Maka yang paling mudah adalah menggunakan musyarokah Mutana Akisah Bagaimana konsepnya? Seperti ini Prinsip dasarnya ini adalah syirkah Musyarokah Akan tapi nanti akan ada Perpindahan kepemilikan secara bertahap Selama proses pembiayaan itu Terjadi Maka inilah konsep Atau produk-produk pembiayaan yang ada di bank syariah Dan Bisa kita lanjutkan untuk Melakukan diskusi terkait dengan produk-produk pembiayaan bank syariah ini Dan Saya akhiri untuk pembahasan terkait dengan produk pembiayaan ini Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Kita kembali pada pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih